Pemirsa LPSK menyatakan permohonan perlindungan atas Dede Riswanto dilakukan karena saksi kunci kasus FINA itu telah mengubah keterangannya. Meski demikian, Dede mengaku tidak ada ancaman yang ia terima akibat kesaksiannya itu. Usai menerima berkas dari kuasa hukum Dede, LPSK menyatakan permohonan perlindungan ini lantaran adanya perubahan keterangan Dede terkait ke delapan terpidana kasus FINA dan EKI 2016 silam. Dede Riswanto sebelumnya mengaku bahwa keterangannya dalam BAP yang telah membuat delapan orang menjadi terpidana merupakan kesaksian palsu. Dede mengaku diarahkan oleh AAP dan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Ya dia mengajukan itu dalam konteks posisinya mengatakan bahwa keterangan yang dia berikan di sebelumnya itu memang menurut dia ya, menurut dia itu tidak sesuai dengan faktanya seperti itu gitu loh. Jadi dia datang ke sini didampingi kuasa hukum meminta perlindungan karena ada perbedaan keterangan tersebut. Jadi kan kami coba tanyakan berkait dengan adanya ancaman dan tingkat ancaman seberapa tinggi ya Dede bilang belum ada gitu. Jadi posisinya apa namanya ya permintaannya Dede tersebut juga masih harus kami telah lagi.